Pendudukan Israel telah menyita sekitar 2.370 hektare tanah di tepi barat yang telah diduduki pada tahun ini, menjadi puncak tertinggi dalam perampasan tanah dan terluas lebih dari tiga dekade kebelakang. Kelompok Anti-Pemukiman PAC Now melaporkan pada hari Rabu bahwa otoritas Israel telah menyatakan 3.138 hektare tanah di Lembah Yordan sebagai tanah negara Israel. Perampasan ini yang membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan permukiman warga pendudukan Israel. Menurut pengawas tersebut, perampasan yang disetujui bulan lalu tetapi baru dipublikasikan pada hari Rabu, adalah perampasan tanah terbesar sejak Perjanjian Oslo 1993. Tindakan ini menyusul serangkaian perampasan tanah serupa di tepi barat yang diduduki, dengan 1.976 hektare di Lembah Yordan pada bulan Maret. Lalu 652 hektare lagi antara pemukiman Ma'ale Adumim dan Kedar pada bulan Februari. Kelompok tersebut memperkirakan bahwa Israel telah mendeklarasikan 5.856 hektare tepi barat sebagai tanah negara sejak awal tahun 2024. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrik telah mengawasi lonjakan penyitaan tanah Palestina dan perluasan pemukiman sejak memperoleh kewenangan luas atas perencanaan pemukiman di tepi barat yang diduduki. Bulan lalu, dalam sebuah konferensi untuk Partai Keagamaan Nasional Partai Zionisme Keagamaannya, Smotrik mengakui bahwa Israel tengah memajukan rencana untuk mencaplok tepi barat, tanpa menuduh pemerintah mencaploknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!